Halo teman-teman, di video kali ini gue bakal bahas tentang topik metaverse lagi nih Nah perlu teman-teman tau ya tahun 2021 sampai 2022 tahun lalu ya Topik ini lagi rame banget dibahas sampai akhirnya melempem ya Gue sendiri juga sempet dapet jawab sampingan buat ngasih materi tentang metaverse Ya pada saat itu karena ada beberapa video gue yang membahas tentang metaverse Jadi gue pernah diundang ke berbagai instansi dan juga kampus untuk memberikan materi mengenai metaverse ini Dan beberapa dari kampus itu atau instansi itu ada beberapa pertanyaan guys ya Pertanyaannya berbobot dan kadang ada pertanyaan yang bikin gue dituntut jadi ramal gitu ya Dasar, itu pertanyaan dari peserta guys Oke guys, di video kali ini gue bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang metaverse Pada saat gue jadi pemateri seminar dan juga kuliah umum Kira-kira apa aja pertanyaannya dan apa jawabannya? Ayo kita bahas ya, stay with me and let's begin Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Cecep Dan seperti biasa di channel ini nih, gue bakal selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay Atau apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR Setiap kali gue ngasih materi tentang metaverse di suatu instansi maupun kampus-kampus Gue selalu disuguhi beberapa pertanyaan-pertanyaan ya dari peserta Nah disini gue sebutin 5 pertanyaan yang biasa ditanyain sama peserta-peserta seminar Atau kuliah umum yang gue kasih materi waktu itu ya Ini dia pertanyaannya Jadi pertanyaan pertama Apa potensi metaverse 5 tahun ke depan? Waduh gue harus dituntut jadi peramal ya kan? Hmm, menurut gue potensi metaverse sangat besar dan juga akan terus berkembang ya Kita bisa lihat dari perkembangan teknologi yang semakin pesat Nah terus metaverse bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan Kayak hiburan, edukasi, bisnis, bahkan sampai kegiatan sosial Nah kita bisa melihat ya gimana platform game kayak Fortnite dan juga Roblox Yang memanfaatkan metaverse untuk memperluas pengalaman bermainnya Pengalaman bermain game tersebut Banyak perusahaan besar juga udah mulai menginvestasikan dana mereka buat ngebangun sebuah metaverse Beberapa perusahaan mungkin investasi di pengembangan platform metaverse Kayak Roblox, kemudian ada The Central Land atau Somnium Space dan juga banyak ya Ada juga yang investasi di aplikasi atau game metaverse yang udah ada atau yang baru dikembangkan Misalnya Facebook udah ngeluarin Horizon Workrooms juga Horizon ya Bahkan ada juga yang investasi di NFT atau Non-Fungible Tokens ya Yang bisa dipakai di metaverse Nah jadi NFT ini kayak digital asset atau barang koleksi digital yang unik dan gak bisa dipasukan Beberapa NFT juga bisa dijual di pasar online dengan harga yang lumayan mahal ya teman-teman Tapi nantilah gue bakal bahas lagi mengenai NFT Intinya sih bentuk investasi di metaverse itu beragam dan tergantung dari perusahaan atau investor masing-masing Tapi yang jelas mereka tuh semua melihat potensi besar di bidang ini dan berusaha memanfaatin peluang tersebut Nah terus pertanyaan kedua nih ya Apa dampak buruk metaverse terutama di Indonesia? Waduh gue rasa ya Gue rasa dampak buruk dari metaverse masih belum bisa dipastiin ya secara akurat Tapi perlu dibuas padai mengenai penyalahgunaan metaverse kayak penyebaran hoax atau kejahatan cyber lainnya Selain itu penggunaan metaverse juga berpotensi menggeser interaksi sosial yang lebih nyata Kayak gitu Tapi ya ini semua tergantung dari gimana sih cara kita mainin dunia metaverse ini Jadi siapa orang mungkin bisa beda-beda lah bobot dampak buruknya ya Oh ya jangan lupa kalau metaverse juga bisa bikin kamu down dan gak sehat secara mental ya Kalau kamu kecanduan main metaverse terus bisa jadi kamu kayak ngeisolasi dari dunia nyata dan bikin kamu tuh jadi depresi gitu atau cemas Nah selain itu metaverse juga bisa bikin kamu tuh ngerasa gak pede sama diri sendiri Karena di metaverse kamu bisa bikin karakter yang jauh lebih keren gitu ya Atau lebih sempurna daripada diri kamu yang asli daripada fisik kamu gitu kan Nah ini bisa bikin kamu tuh ngerasa insecure waduh Atau gak puas sama diri sendiri di dunia nyata Tapi yang gak berarti dengan ngeliat dampak buruk ini Gak berarti kamu tuh gak harus boleh main metaverse gitu ya Gak harus gak main metaverse sama sekali gitu Yang penting kamu bisa main dengan bijak dan seimbang Kamu harus tetap ngatur waktu dan juga frekuensi main di metaverse Dan tetap jaga keseimbangan dengan kegiatan lain di dunia nyata Nah kira-kira itulah dampak buruk metaverse teman-teman Tapi ya itu terdanggung oleh penggunanya lah gitu ya Kemudian pertanyaan ketiga Apa masalah yang dihadapi saat ini dari rakyat Indonesia terhadap metaverse Nah menurut gue nih Masalah yang dihadapi saat ini adalah kurangnya pemahaman mengenai metaverse Banyak orang yang belum mengenal konsep metaverse Sehingga perlu adanya edukasi lebih lanjut Buat mengenalin dan mengedukasi masyarakat tentang metaverse ini guys Nah buat ngebantu edukasi tentang metaverse Gue pikir ada beberapa cara ya solusi dari gue lah Yang bisa kita lakukan Pertama Kita bisa bikin sebuah campaign gitu ya Atau kampanye edukasi tentang metaverse yang lebih kreatif dan mudah dipahami Kita bisa bikin video pendek di media sosial Atau bikin sebuah poster-poster atau postingan yang menarik perhatian lah Tujuannya biar orang-orang tuh jadi lebih tertarik dan aware buat belajar tentang metaverse Metaverse kayak gitu Nah terus kedua nih cara gue Kita bisa bikin pelatihan atau workshop tentang metaverse Ya kayak bisa diadain online atau offline ya tergantung situasi dan kondisi Nah dalam pelatihan ini kita bisa ajak orang-orang buat mencoba metaverse secara langsung Atau bahkan buat bikin konten metaverse-nya sendiri Bisa pakai VR atau non-VR terserah ya Terakhir kita bisa libatin komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok ya yang tertarik sama metaverse ini Kita bisa bikin forum ya forum diskusi atau sharing session tentang metaverse Nah dari sana kita bisa saling belajar dan bertukar informasi tentang metaverse ini guys Jadi ya itu dia beberapa cara yang bisa kita lakukan buat edukasi tentang metaverse ini Yang penting kita harus bikin cara-cara tersebut kreatif dan juga mudah dipahami ya Biar orang-orang tuh jadi lebih tertarik buat belajar tentang metaverse Kayak gitu Nah terus ada lagi pertanyaan keempat ya Apa ya Apakah metaverse akan benar-benar terbiasa dipakai di Indonesia 5 tahun mendatang? Ini ramalan lagi nih Menurut gue mungkin belum semua orang Indonesia Bahkan terbiasa menggunakan metaverse dalam waktu 5 tahun Dalam waktu 5 tahun sedepan Namun dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat Penggunaan metaverse bakal Pasti bakal semakin meluas ya Kayak yang kita lihat misalnya nih penggunaan internet di Indonesia juga udah Sebenarnya makin meningkat dari tahun ke tahun sebenarnya gitu Semoga kita gak sadar aja Jadi ada potensi besar untuk penggunaan metaverse di masa depan sebenarnya ya Ya di Indonesia juga gitu Tapi itu juga tergantung sama kesiapan masyarakatnya Kesiapan masyarakat Indonesia sendiri gitu Jadi kalau dilihat dari sekarang Kayaknya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum siap sama sekali Buat membiasain diri sama metaverse Banyak yang masih butuh waktu buat ngertiin teknologi ini dan juga cara menggunakannya Tapi yaudahlah buat gue pribadi sih gak masalah ya Kalau kita gak langsung terbiasa sama metaverse dalam waktu 5 tahun ke depan Nanti juga sebenarnya bisa adaptasi sendiri Yang penting kita tetap bisa belajar dan juga bisa ngejalanin teknologi ini dengan bijak Ya sama kayak HP lah Akhirnya kan di kampung-kampung itu bisa pakai HP smartphone juga Kita juga gak perlu ngejar-ngejar negara lain yang udah lebih maju dalam pemanfaatan metaverse Kayak gitu Kita bisa bikin jalanin sendiri dan juga mensuaskan diri dengan kemampuan dan kesiapan kita seadanya gitu ya Nah intinya kalau masyarakat Indonesia mau terbiasa sama metaverse dalam 5 tahun ke depan Ya kita harus siap buat belajar dan juga beradaptasi dengan teknologi ini guys Tapi kalau belum siap juga ya gak masalah Yang penting jangan gak mau belajar gitu Jangan malas belajar dan juga harus terbuka sama perkembangan teknologi ya kan Ya iya Nah terus ada pertanyaan kelima nih guys Apakah metaverse harus berupa VR atau tidak Metaverse itu gak harus selalu berupa VR guys Ada banyak cara buat akses metaverse Kayak misalnya via platform desktop atau juga mobile Tentunya penggunaan VR bisa ngasih experience yang lebih imersif ya Tapi penggunaan metaverse gak harus tergantung pada VR aja Ada banyak platform metaverse yang bisa diakses tanpa pakai VR headset Kayak Roblox atau Minecraft contohnya ya Jadi VR dan metaverse itu beda dong Yoi VR dan metaverse itu beda guys VR itu seingatan dari virtual reality Yaitu adalah teknologi buat bikin simulasi lingkungan 3D Yang terasa nyata dengan bantuan perangkat khusus kayak headset VR Sementara metaverse itu adalah konsep buat dunia virtual yang luas dan terhubung Kayak Second Life misalnya Kayak Roblox atau Minecraft Jadi buat bikin metaverse ini gak harus pakai headset VR ya Bisa juga pakai perangkat lain kayak laptop ataupun smartphone Jadi ada juga game metaverse di smartphone Jadi VR itu adalah salah satu cara buat membantu kita masuk ke dalam metaverse Tapi gak selalu metaverse harus pakai VR ya guys Begitu pun sebaliknya game VR juga gak selalu merupakan bagian dari metaverse Banyak game VR yang bisa dimainin secara offline atau bersifat stand alone Artinya itu bukan metaverse gitu ya Ya contohnya game Beat Saber Itu kan salah satu game VR yang populer banget di dunia VR ya Tapi game ini gak ada hubungannya sama metaverse Karena kita bisa mainin start offline Online juga bisa sebenarnya Nah sebaliknya game Minecraft bisa dimainkan tanpa headset VR Tapi udah termasuk dalam konsep metaverse Karena bisa dimainkan bersama-sama dengan orang lain Nah intinya sih VR dan metaverse itu beda ya Dan keduanya punya ciri-ciri dan fungsi masing-masing Kita bisa memilih untuk pakai VR atau enggak ketika masuk ke dalam metaverse Yang penting kita paham dan juga gak salah kaprah antara keduanya Nah jadi itu ya guys jawaban gue Jawaban-jawaban gue untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain tentang metaverse Tapi ingat ya guys Metaverse adalah teknologi yang terus berkembang Dan juga bakal terus mengalami perubahan di masa depan Jadi kita perlu terus pelajarin dan ikutin perkembangannya Oh iya sebelumnya mungkin beberapa dari kalian Udah pernah denger ya Tentang NFT dan juga cryptocurrency ya Jadi buat yang belum tahu NFT NFT itu atau non-fungible token yang tadi sebelumnya udah dibahas dikit Itu adalah sejenis aset digital yang punya nilai unik Dan gak bisa ditukar dengan aset lainnya Sementara cryptocurrency itu adalah jenis metauang digital Yang enggak diatur sama bank sentral atau pemerintah Nah kenapa gue mention kedua ini Karena kedepannya Metaverse itu kemungkinan ya Bakal pakai sistem ekonomi yang berbasis NFT Dan juga crypto currency Jadi barang-barang di dalam metaverse itu Bisa diperjualbelikan dengan sistem yang lebih aman Dan juga lebih transparan Sayang ya Kondisi metaverse saat ini Belum ada sistem ekonominya ya Belum ada sistem ekonomi yang jelas Jadi barang-barang di dalamnya itu Belum bisa diperjualbelikan dengan harga yang pasti dan adil Jadi belum pakai NFT dan juga crypto currency Tapi jangan khawatir karena pasti akan ada perkembangan Atau penyesuaian buat menghadapi masa depan yang semakin berkembang gitu ya Dan kalian juga bisa berkontribusi buat membantu membangun sebuah metaverse yang lebih baik dan juga teratur ya Ya kita jangan diam aja lah intinya Yaudah itu aja untuk video kali ini Jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman yang lainnya Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Yaudah subscribe dulu dan klik tombol loncengnya Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap gue upload video yang baru Terima kasih udah menonton video ini dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax